Pertama, ratusan warga Sungai Bahar Kabupaten Mora Jambi melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jambi pada Kamis 15 Juni 2023. Unjuk rasa ini dilakukan terkait adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Bahar Pasifik. Korlap aksi, Leni, mengatakan mereka meminta pemerintah agar memeriksa HGU PT Bahar Pasifik yang telah melebihi batas yang telah ditetapkan. Selain itu, jika ada pelanggaran hukum atau pajak, mereka meminta hal tersebut diproses. Leni menjelaskan, lebih kurang ada 5.000 hektare lebih lahan yang diduga diserobot. Diduga lahan yang diambil itu ada yang milik masyarakat, ada juga konsesi hutan. Kita minta diperiksa HGU Sungai Bahar Pasifik apabila ada melebihi dari batas HGU, minta dikembalikan kepada masyarakat. Dan apabila nantinya ada pelanggaran hukum atau pajak, semua kita minta diproses. Kita tertuju dengan mana, Pak? Tertuju dengan, tertuju tutupan kita? Kepada pemerintah semua, dari mulai pusat sampai di Provinsi Jambi. Ada berapa hektare lahan yang diperusahaan? Kalau HGU-nya yang masuk itu 5.500, tetapi disinyalir itu mencapai 10.000. Itu berarti perusahaan yang memiliki 10.000? Ya, perusahaan. Semua ditanam perusahaan. Perusahaannya apa ada dia? PT Sungai Bahar Pasifik. Itu yang diambil lahan masyarakat? Ada lahan masyarakat, ada konsesi hutan. Selain itu, Leni mengaku, sampai dengan saat ini belum ada dari pihak perusahaan yang menemui mereka untuk mediasi. Dari masalah ini, Leni juga mengatakan mereka sudah sempat menyurati Menkopol Hukam dan sudah ditanggapi. Rudian Syah, Jambi TV